Intro Ya selamat datang di starlogy.com Kali ini kita akan membahas jam tangan Expedition E6647MC Ya mungkin kalau anda lihat dari desainnya Kalau anda penggemar Expedition Anda pasti akan ingat sama kakaknya tipe ini Yaitu Expedition E6335MC Airborne Jadi ini benar-benar mirip sekali dengan Airborne Yang mana Airborne itu cukup bestseller juga ya Kalau itu, kalau baru keluar itu Ada sedikit perbedaan dengan Airborne Dengan E66335MC Airborne Yaitu kalau pada Airborne Kita lihat Lebih tebal Airborne Jadi ini tipe 6647MC ini Lebih tipis daripada Airborne Namun dialnya Mirip sekali ya Mungkin bisa dibilang persis Hanya ketebalannya Memang saya rasa Tipe 6335MC Airborne yang kemarin itu Memang terlalu tebal sih memang Tapi ya tergantung orangnya juga Kalau memang seleranya suka yang tebal-tebal juga Gak ada masalah juga Cuma yang ini lebih tipis Dari Airborne Dari 635MC Ya coba kita lihat Lebih detail dialnya Ya ini yang varian warna jarum-jarumnya Yellow ya Warna kuning Kalau di versi 6335MC Ada marking Airborne Tapi kalau ini standar Tapi ya pasti sama bagusnya Sama kerennya Dan menurut saya Mungkin lebih keren Karena saya suka leather strap Karena ini pakai leather strap Jadi lebih keren leather strap Jadi ini bisa dijadikan alternatif Bagi Anda yang suka dengan Tipe Expedition E6335MC Airborne Tapi sudah kehabisan Karena memang stocknya itu Termasuk termasuk limited stocknya Yang Airborne Nah ini bisa dijadikan alternatif Ini leather strapnya Dan ini saya juga ada varian warna yang all black Full black Jadi dialnya juga black Namun masih tetap jelas Untuk dilihat Setelah jamnya Yang lainnya sama saja seperti yang baru satu Hanya beda di jarum-jarumnya saja Sekarang kita akan membahas Fungsi apa saja yang terdapat pada Expedition E6647MC ini Ini bisa Anda lihat Untuk fungsi detik waktu Itu ada di krono sebelah kiri ini Yang saat ini sedang berjalan Jadi detiknya bukan yang di tengah Bukan jarum panjang yang diam di tengah itu Bukan Tapi yang ada di krono sebelah kiri ini Dan untuk Krono atas Itu adalah penunjuk stopwatch milisecond Atau sepersepuluh secondnya Jadi kalau yang jarum panjang diam ini Untuk menunjukkan stopwatch per detik Yang krono atas Untuk menunjukkan sepersepuluhnya Dan yang krono bawah Di krono bawah ini ada dua jarum Jarum panjang dan jarum pendek Dimana jarum panjangnya Berfungsi untuk menunjukkan stopwatch per menit Dan jarum pendeknya berfungsi untuk menunjukkan stopwatch per jam Oke sekarang kita coba aja Stopwatchnya kita nyalakan Dengan cara menekan tombol kanan atas ini Ya Anda bisa lihat Jarum panjang yang tadi diam Saat ini bergerak Karena ini adalah Stopwatch per detik Dan krono atas ini Yang saat ini berputar cukup cepat Itu adalah sepuluh second stopwatchnya Sepuluh detik Dan krono yang bawah ini adalah Stopwatch per menit dan stopwatch per jam Yang jarum panjangnya Itu menunjukkan stopwatch per menit Yang jarum kecilnya Menunjukkan stopwatch per jam Tentu kita tidak akan mencoba stopwatchnya selama satu jam Paling kita bisa coba selama satu menit aja Ya bisa kita lihat Setelah stopwatchnya berjalan selama satu menit Maka jarum panjang yang ada di krono bawah ini Dia telah berpindah ke posisi angka satu Nah sekarang kita stop saja Stopwatchnya dengan cara menekan tombol Kanan atas ini lagi Kita stop Lalu tombol kanan bawah ini Untuk meriset Kita reset Nah bisa Anda lihat Krono bawah memang ada dua jarum ya Dia sedang meriset ke posisi semula Nah untuk posisi tanggal Ada di posisi pukul 4 ini Disini Dan untuk mensetting tanggal dan waktu Ini kita tidak bisa langsung menarik Crownnya atau tombol kanan tengah ini Karena ini menggunakan Grat atau kunci Jadi untuk membuka kunci harus diputar dulu ke bawah Diputar dulu ke bawah sampai kuncinya terbuka Ya seperti ini Setelah di posisi ini baru kita tarik satu kali Untuk mensetting tanggal Lalu kita putar ke atas Maka tanggalnya akan berpindah Dan juga kita tarik satu kali lagi Maka ini untuk mensetting jam Setting waktu Setelah sudah selesai kita setting semua Kita tekan lagi Tekan penuh Sampai ke posisi semula Lalu untuk mengguncinya Kita tekan Sambil kita tekan Sambil kita putar ke atas Sambil kita tekan Sambil putar ke atas Sampai terkunci lagi Ya saya rasa cukup Itulah review kita Mengenai Expedition E6647MC ini Yang mana merupakan Adik dari Expedition E6335MC Airborne Sampai jumpa Dan sampai bertemu kembali Di video review kami berikutnya Sampai jumpa